Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat belajar anak-anakku pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar bersama materi kedudukan dan fungsi Pancasila sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya baik, langsung saja kita ke materi PPKN kelas 8 di semester 1, bab 1 yang berjudul Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa serta fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia baik, pada materi kedudukan dan fungsi Pancasila kita akan mempelajari 4 sub-bab materi yang pertama yaitu Kedudukan Pancasila yang kedua fungsi dan peranan Pancasila yang ketiga arti penting Pancasila dan yang keempat penerapan nilai-nilai Pancasila baik, sekarang kita amati fondasi rumah berikut ini nah, fondasi yang kuat akan membentuk rumah yang kuat begitu pula dengan negara kita, negara Indonesia jika negara kuat pasti memiliki fondasi atau dasar negara yang kuat nah, sebenarnya apa fondasi atau dasar negara Indonesia? ya, benar sekali, Pancasila nah, sekarang bagaimanakah Kedudukan Pancasila? baik, untuk menjawab pertanyaan tersebut simak materi Kedudukan Pancasila jadi, Kedudukan Pancasila yaitu yang pertama sebagai dasar negara dan yang kedua sebagai pandangan hidup bangsa lalu, apa perbedaan dari Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan Kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? baik, simak materinya Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila dijadikan dasar dan tonggak dalam penyelenggaraan negara Pancasila harus dijadikan dasar dalam membentuk peraturan perundang-undangan nasional dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya serta pertahanan dan keamanan sehingga Pancasila itu dijadikan dasar dan tonggak dalam penyelenggaraan negara sedangkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa artinya Pancasila dijadikan petunjuk atau pegangan hidup dalam bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung makna mengenai kehidupan yang dicita-citakan dasar pemikiran yang terdalam dan gagasan yang dianggap baik sehingga Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa ini dijadikan sebagai petunjuk dan pegangan hidup dalam bertingkah laku sehingga perbedaannya kalau Pancasila sebagai dasar negara artinya Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara kalau Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berarti Pancasila dijadikan petunjuk atau pegangan dalam bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selanjutnya fungsi dan peranan Pancasila yang pertama yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia berarti Pancasila itu menjadi roh bangsa Indonesia Pancasila itu telah ada sejak Indonesia berdiri sampai dengan sekarang yang kedua Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia artinya Pancasila itu menjadi corak khas dan menjadi pembeda dengan bangsa yang lain nah contoh corak khas di Indonesia itu adalah yang pertama gotong royong yang kedua musyawarah yang ketiga adalah bangsa yang ramah dan sebagainya yang ketiga yaitu fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum jadi semua hukum di Indonesia itu tidak boleh bertentangan dan harus bersumber dari nilai-nilai Pancasila jadi semua hukum semua hukum yang berlaku di Indonesia harus bersumber dari Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang keempat Pancasila sebagai perjanjian luhur artinya Pancasila itu disepakati melalui sidang PPKI yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945 karena sudah disepakati maka harus kita laksanakan sampai dengan saat ini baik yang kelima Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia jadi Pancasila itu sebagai cita-cita untuk apa? Merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur dan tujuan bangsa Indonesia yang terdapat pada alinia yang keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 baik yang keenam yaitu Pancasila sebagai satu-satunya asas jadi Pancasila itu menjadi satu-satunya dasar dalam penyelenggaraan negara jadi Pancasila itu menjadi dasar berdirinya sebuah negara yaitu negara Indonesia yang ketujuh Pancasila sebagai moral pembangunan berarti Pancasila menjadi acuan arah dan tujuan pembangunan bagaimana anak-anak bisa membedakan ya jadi kalau Pancasila sebagai jiwa berarti Pancasila itu menjadi rohnya bangsa Indonesia kalau Pancasila sebagai kepribadian artinya Pancasila itu menjadi corak khas atau pembeda dengan bangsa dan negara yang lain kalau yang ketiga Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum artinya semua hukum di Indonesia itu harus bersumber dari Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang keempat kalau perjanjian luhur artinya Pancasila itu telah disepakati melalui sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 sedangkan yang kelima Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa cita-cita negara Indonesia yaitu merdeka bersatu berdaulat adil dan makmur serta tujuan bangsa Indonesia yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 hal ini ya yang keempat sedangkan Pancasila sebagai satu-satunya asas sebagai satu-satunya dasar dalam penyelenggaraan negara yang ketujuh Pancasila sebagai moral pembangunan berarti Pancasila itu menjadi acuan arah dan tujuan pembangunan sekarang kita akan mempelajari arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa yang pertama yaitu arti Pancasila sebagai dasar negara A. Asas berdirinya negara Indonesia jadi Pancasila sebagai dasar negara itu memiliki arti penting karena sebagai asas atau dasar berdirinya negara Indonesia yang B. Dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara yang ketiga dasar sumber tertib hukum nasional karena semua hukum harus bersumber dari nilai-nilai Pancasila yang keempat menjadikan negara Indonesia itu merdeka dan berdaulat yang E. Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila bagaimana bisa dipahami anak-anak? jadi arti penting Pancasila sebagai dasar negara itu sebagai asas atau dasar berdirinya negara Indonesia yang B. Dasar dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara yang C. Sebagai dasar sumber tertib hukum nasional karena semua hukum di Indonesia itu harus bersumber dari Pancasila yang D. Menjadikan negara Indonesia itu merdeka dan berdaulat yang E. Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila sekarang yang kedua yaitu arti penting Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sebagai acuan, sebagai petunjuk yang A. Yaitu acuan membentuk karakter bangsa Indonesia B. Petunjuk dalam pemecahan permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia C. Petunjuk arah bagi bangsa Indonesia dalam berbagai aktivitas D. Petunjuk bagi masyarakat Indonesia dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam yang melimpah di Indonesia E. Paduman bagi bangsa Indonesia untuk membangun diri dan menjalin kerjasama dengan orang lain Jadi perbedaannya kalau Pancasila sebagai dasar negara itu sebagai dasar penyelenggaraan negara Kalau arti penting Pancasila sebagai pandangan hidup itu sebagai acuan atau petunjuk dalam pemecahan masalah Membentuk karakter sebagai arah dalam beraktifitas dan lain sebagainya Sekarang penerapan nilai-nilai Pancasila Bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup Tentunya kalian masih ingat kalau kedudukan Pancasila sebagai dasar negara ini sebagai dasar dalam penyelenggaraan negara Kalau pandangan hidup sebagai acuan atau petunjuk Nah contohnya yang pertama yaitu Pancasila sebagai dasar negara Pemerintah menyediakan anggaran pendidikan, fasilitas pendidikan, dan dana BOS Nah contohnya kalau Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yaitu Masyarakat menggunakan fasilitas yang disediakan pemerintah dengan sebaik-baiknya secara optimal Yang kedua contoh Pancasila sebagai dasar negara Pemerintah melindungi kebudayaan nasional dan daerah dengan hak patent Nah contoh Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yaitu Melestarikan budaya daerah dan mempelajari dengan sungguh-sungguh Yang ketiga contoh penerapan Pancasila sebagai dasar negara Yaitu pemerintah melindungi masyarakat dari ancaman dan gangguan dari dalam maupun luar negeri Nah penerapan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yaitu Masyarakat taat terhadap aturan dan hukum yang berlaku Serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia Yang keempat contoh penerapan Pancasila sebagai dasar negara Yaitu pemerintah membangun kooperasi simpan pinjam serta padat karya Kemudian yang keempat contoh penerapan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Yaitu masyarakat dapat memanfaatkan kooperasi simpan pinjam untuk mengembangkan usahanya Contoh yang kelima Pancasila sebagai dasar negara Yaitu pemerintah menyelenggarakan pemilu atau pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden Contoh Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yaitu Masyarakat menggunakan hak pilihnya untuk memilih presiden dan wakil presiden Sesuai dengan asas, luber, dan jurdil Langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur, dan adil Tentunya kalian sudah bisa membedakan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Sekarang, kerjakanlah uji pemahaman Yang pertama, apa perbedaan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Dua, jelaskan arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Tiga, jelaskan tiga fungsi dan peranan Pancasila bagi bangsa Indonesia Empat, sebutkan tiga contoh penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Serahkan pekerjaanmu kepada gurumu Sekarang, kita akan mempelajari penerapan Pancasila di lingkungan keluarga Yang pertama, yaitu patuh kepada orang tua Dua, menyayangi seluruh anggota keluarga Tiga, gotong royong membersihkan rumah Empat, membantu adik belajar Lima, bermusyawarah dengan keluarga ketika terjadi perbedaan pendapat Tentunya, kalian bisa memberikan contoh lebih banyak lagi penerapan Pancasila di lingkungan keluarga Penerapan Pancasila di lingkungan sekolah Nah, ini tentu saja banyak sekali contohnya Saya hanya memberi lima saja Memberi lima contoh Yang pertama, mematuhi tata tertib sekolah Dua, mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh Tiga, mengikuti kegiatan sekolah seperti osis dan ekstra kurikuler Empat, membantu teman yang kesulitan Lima, menghargai perbedaan pendapat Penerapan Pancasila di lingkungan masyarakat Yang pertama, membantu tetangga yang terkena musibah Dua, aktif dalam kegiatan yang ada di masyarakat Tiga, menjaga lingkungan sekitar Empat, menghormati perbedaan yang ada di masyarakat Lima, musyawarah mufakat ketika terjadi perbedaan pendapat Kalian dapat menambahkan contoh penerapan Pancasila di lingkungan masyarakat Demikian yang dapat saya sampaikan materi tentang kedudukan dan fungsi Pancasila Terima kasih dan semoga bermanfaat Terima kasih dan semoga bermanfaat